oke teman-teman hari ini jam hampir jam 2 siang ya panel surya menghasilkan daya kurang lebih sekitar 500 watt ya di indikator PZE itu 490 sekian jadi ada selisih ya teman-temannya nah jadi saya gunakan ini PZM nya ada dua yang satunya ini untuk mengetahui daya yang keluar untuk kebeban inverter dan kebeban AC nah sedangkan ini murni dari panel surya nah coba teman-teman perhatikan itu ada selisih ya 539 watt di PZM yang ini dan 200 watt di PZM yang kedua nah jadi selisihnya kurang lebih sekitar 300 watt ya teman-teman itu larinya kemana larinya ke baterai oke nah jadi kenapa saya memasang dua indikator PZM ini di PLTS off grid saya karena indikator di PAU MR ini ya ini kurang akurat ya teman-teman banyak yang bilang ini kurang akurat karena selisih dari antara PAU MR nya dengan PZM nya itu besar teman-teman bisa cek tadi ya nah sekarang ini angkanya di 437 ini agak silau karena lampu LED di dalamnya menyalai teman-teman oke ada kurang lebih sekitar 50 watt selisih angkanya nah jadi baterai yang saya gunakan disini adalah baterai rakitan yang ya dari limba ya teman-teman namun untuk mensortirnya itu butuh skill juga dan butuh alat yang mumpuni kalau inverter yang saya gunakan itu 6000 watt kontinusnya 50% ya teman-teman jadi bisa digunakan maksimal hingga 6000 watt peak nah kalau 50% nya 3000 watt seperti itu nah ada dua indikator PZM yang saya gunakan namun yang untuk AC saya gunakan model lainnya teman-teman itu dia dan ini ada beberapa MCB yang sudah standby nantinya akan saya tambah lagi unit si kontrolernya atau MPPT nya karena saya mau menambah lagi panel surianya Nah kalau untuk baterai ini saya akan kasih lihat ya tapi sebelumnya saya kasih tunjuk lagi angka selisih tadi ya nih di PZM pertama itu menghasilkan 570 watt ya dari panel surya Nah untuk kebeban yang sedang terpakai itu 200 watt ya kurang lebih ya Nah ini bebannya apa aja yang menyala teman-teman satu beberapa lampu ya contoh yang ini kemudian inverter tentunya membutuhkan daya ya teman-teman kemudian lagi ada kulkas yang menyala itu kulkas yang menyala teman-temannya dan di rumah sebelah ada juga beberapa lampu tadi saya barusan menghidupkan pompa air sekaligus mesin cuci namun mesin cucinya sudah mati karena proses merendam aja dulu nah ini saya menggunakan busbar Oke jadi selisihnya ini ada kurang lebih sekitar nah sekarang 200 watt ya kurang lebih 250 watt ya Nah selisihnya 250 watt yang tadi baru saya jelaskan ini larinya ke baterai artinya baterai sedang proses charging ya teman-teman nah penampangan baterainya seperti apa ini saya singkirkan dulu karena boxnya ini ada di ketinggian ya kurang lebih sekitar dua meter setinggi pintu nah ini saya singkirkan dulu oke jadi penampangan baterainya ini yang saya gunakan teman-teman lagi proses charging dengan angka yang tadi saya sebutin nah disini ini ada lima peg ya karena eh ini mencicil sih sebenarnya dulu hanya tiga pegs saya sediakan sekitar tiga bulan atau empat bulan yang lalu namun ini baru aja sih saya buat dua peg lagi dan satu peg lagi menyusul ya teman-teman jadi angka dari pzm tadi saya sudah jelaskan di awal dan di pertengahan teman-teman bisa cek videonya atau putar lagi dan semoga informasi ini bisa eh menjawab pertanyaan teman-teman kenapa sih saya menggunakan dua pzm Oke dan jika ada pertanyaan untuk video-video yang saya sajikan di sini eh teman-teman tinggalkan aja di kolom komentar dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk di subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk upload video-video yang bermanfaat dan like jika suka dislike kalau tidak suka share jika bermanfaat ya Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax